Intro What's up gengs, hari ini gue sama Gigi akan ketemuan sama klaring kita Kita memang dapet laporan dari seorang cewek yang bernama Agnes Tapi dia gak ngelaporin soal diri dia sendiri Dia ngelaporin sahabatnya Dari pandangannya dia nih Dia pengen banget sahabatnya ini putus sama cowoknya Kalo gue sih, lu ngapain terlalu ikut campur banget gitu loh Urusan temen lu gitu Karena dia pengen jaga temennya, simple as that Cuman segitu doang, karena dia pengen jaga sahabatnya Dia gak pengen si sahabatnya dapet orang yang gak sayang gitu Kan pasti ada alasannya, alasannya juga udah jelas Itu bener, tapi kadang-kadang gitu loh Banyak juga temen yang menyalahgunakan arti dari kata sahabat sejati Kita dateng ke tempat dimana si Agnes ini udah bikin janji sama teman tangan putus Tapi pada saat kita nyampe disana Gats, Gats Rumahnya yang mana Gats? Rumahnya yang mana Gats? Gue udah masuk gang Gats, Gats, Gats Gats, Gats, Gats Gats, 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 Gats Gats, Gats, Gats 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 Blan Please deh, kamu ikut sama aku sekarang Ikut apa lagi sih kamu dateng tiba-tiba ngomong kayak gitu? Blan Aku menunjukin sama kamu kalo Andre itu cowok gak baik Oke, kamu sayang banget sama dia Tapi please Dengerin aku Aku bukan gak mau dengerin kamu Tapi Kamu harus ngertiin aku juga Kalo Andre itu pacar aku Aduh Aku tuh dia tuh baik banget Aku tuh harus ngertiin kamu tuh gimana lagi Hah? Aku nih sahabat kamu Aku pengen yang terbaik buat kamu Gak, tapi bener kan? Si cewek ini si bulan ini gak mau dibantu mati dengan kamu tuh Kenapa sih? Emang gue disini ngerasain gitu loh Hubungan persahabatan yang kuat banget Diantara mereka berdua gitu loh Tapi ada beda pendapat juga Diantara mereka berdua Bukan gitu nih Sudahlah aku tuh capek kamu tuh selalu ngomong siang sama Nih, kali ini aja kamu percaya sama aku Udah lah Nes, aku capek Please, please Apalagi aku tuh percaya sama pacar aku Oke ikut aku, aku buktiin semuanya Udah lah, aku lagi sih Udah yuk Gak mau Nes, aku tuh pengen disini Udah diturun aja lama Udah bantuin aja ngomong Gue tanya, kalo turun kita mau ngapain Ya ngeyakin ini ya Maksudnya suruh untuk dengerin Agnesnya Udah May, dia udah lama Depan kayak gini udah lama Ayo dong biar Udah berapa lama? Udah seterajak Tuh yang ada nanti malah berantem loh Ayolah, ayolah Ayo, ayolah Akhirnya pada saat itu kita juga lihat mereka perdebatan yang gak bakal selesai-selesai Kita memutuskan untuk turun Agnes, wulan, sorry Ya kita dari kata kamu tuh selesai Sivi, Agnes yang ngundang kita dan Ayo, ayolah Ayo dong, wulan, wulan Ayo, wulan, wulan Aku langsung ke Wulan, wulan Dengerin dong, dengerin dong Please Apa lagi sih Nes? Apa lagi Gue cuma pengen lu pikirin dia merhatiin lu Oke, dia merhatiin lu Dia care sama lu Aku minta bantu tim Katakan Putus Biar kamu itu tau anda gimana Apa? Please, Della Aku mau tau kamu tuh biar yang sama anda tau Isini La, please, Della Kali ini aja kamu percaya sama aku Udah, Dennis Aku tau kamu perhatian banget sama aku Tapi, aku lebih percaya pacar aku Aku pengen Kamu lihat kok Andri Lu nyokitir Lu nyokitir sama lu Lu ngomongin gitu Dia cuma perhatian sama lu Dia cuma pengen lu gak diapak-apak Enggak aku gak mau denger apapun lagi Kali ini aja Aku minta maaf banget ke sekarang pulang Aku pengen sendiri bener-bener Udah, udah ada ini Aduh, aduh 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 Aku minta tolong Kak Itu kan aku Biar kamu itu baik-baik aja Kamu ingin gak usah ngomong apa-apa lagi Aku tuh capek dengan kamu Aku pengen yang terbaik buat kamu Please Bu Wulan udah langsung marah Sama Agnes udah marah sama kita gitu Karena ngerasa Ini terlalu lebay gitu loh Dia menganggap Agnes terlalu lebay Menanggapi permasalahan dia Iya aku tuh terima kasih banget sama kamu Tapi aku tuh gak percaya Kalau Andre itu gak baik buat aku Walaupun ada bukti kamu tetep gak percaya Mungkin aja kan aku udah bilang tuh sepupunya atau siapa Kamu juga kan gak tau Nah gini aja Gini aja Daripada kalian berdebat Mungkin gak ada salahnya juga Lu ngikutin apa yang dibilang sama sahabat lu Lu bukan untuk mempercayai apa yang dibilang sama sahabat lu Tapi untuk ngebuktiin apa yang dibilang sama sahabat lu Iya gitu Karena bener atau enggak Bener atau enggak Enggaknya kasih kesempatan untuk sahabatnya lu ini Ngebuktiin sama lu Kalau apa yang dia omongin ini Bener Nah sekarang Agnes tugasnya lu adalah Untuk ngebuktiin sama Wulan Kalau apa yang lu omongin itu bener Bener kak Oke yaudah ayo kita jalan Lu ngebuktiin itu dari Dari cara apa gitu loh Aku udah abut kabar kalau Andre itu lagi di mall Ayo nih Lu tau dari mana? Dari temenku Oke kalau dia ada ngabak Dia ada bilang ke lu kalau dia mau ke mall Enggak Dia bilang Eh iya gak cu Oke udah Oke gue gak mau kalian berdebat Oke Kita cuma pengen ngebuktiin Kalau emang Andre doang sama dia Berarti sekarang lagi ada di mall Oke Wulan lu mau untuk ngebuktiin apa yang dibilang sama Agnes Bentar ya kak Oke yaudah ayo Oke yaudah ayo Siap-siap semuanya Ya Ya Oke yaudah yuk langsung jalan ya Kemudian dia lagi mempersiapkan diri situ Agnes gue liat lagi teleponan Udah akhirnya mereka Masuk ke dalam mobil Nyampe di mall itu Gue yang nanyain sama Agnes Oke yuk Cipana Oke kan yang ngasih tau sama lu Kalau cowoknya dia ada disini kan lu Berarti lu dong yang masih dia ada dimana sekarang Kita akan lihat dia dimana Lu tanya temen lu deh Mereka sekarang posisinya dimana Coba lu telepon temen lu deh Oke yang lain langsung nyebar aja dulu Yang lainnya kita ntar tim ini kita nyebar aja Tuh kan lu bohong kan kamu bohong kan Aku gak bohong beneran Coba 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 Ya udah makanya pasiin Pastiin dia ada dimana Dia ada dimana Coba telepon lagi Coba telepon lagi Coba telepon lagi Kalau sampe gak jawab lagi Berarti ya Emang gak ada booking Oh ini udah Mulai video call aja kali ya Biar tau posisinya ya Biar salabat aku riasin ya Ya udah video call boleh mah Ya udah ada mana-mana Coba 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 Baik Udah inilah oke Mungkin di dalam kau kali ya Tapi tadi katanya temen lu ada Eh Oh ini dia temennya mu Nah itu Andre Ya kan Jadi dimana ini aksesoris ya Kali aja itu kak Ada Andre, di sebuah toko kayak pernak-pernik perempuan gitu. Kayak aksesoris perempuan gitu. Kita lihat langsung. Yuk aksesoris, apa, pernak-pernik cewek, lantai berapa? Jastil Far, di lantai ini sebelah sana. Satu lagi? Cuma lantai itu doang? Ini sama lantai di Jawa Leri. Lantai berapa? Sama di dalam matahari. Oh, enggak. Yang boneka-boneka gitu-gitu. Oh, itu di lantai dua. Lantai dua, ini lantai? Ini lantai Grandview. Berarti dua kali lagi naik ke escalator? Tiga lantai. Tiga lantai, oke. Yuk, yuk. Yuk, dia bilang di lantai dua. Di lantai dua, di sebelah kiri katanya. Yuk, yang lain langsung menuju ke situ aja. Oke, diam ke sana. Oke, yaudah, yuk. Tapi kita kan tahu kalau dia itu siapa, Kak. Oke, yuk. Yuk, yang udah nyampe situ siapa? Yang udah nyampe mana? Gue standby, mo. Ngikutin terus klien kita, mo. Target kita, kita ikutin mo. Oke, yaudah, yuk. Tuh, kan bener kan? Itu dia sama cewek tuh di situ tuh. Ayolah, apa yang gue temennya? Ya, Orin. Ya, tapi dia bohong kan sama lo. Buat apa dia bohong kalau itu cuma temennya dia doang? Dia kira-kira kayak gitu. Lo sendiri yang ngomong kan kalau dia tadi di rumah. Coba dipikir lagi deh. Ternyata bener gitu si Andre lagi barengan sama seorang cewek. Dan Mulan tidak tahu itu siapa. Ini bagus deh, lucu banget ya kayaknya raping lagi. Ini bukusan ini tahu. Hmm, bukan? Lucu tuh. Kamu nggak lihat matanya? Minyak, minyak. Bener-bener lucu, kayak kamu. Kau gomel ya? Lu dengar si Andre ngomong apa barusan? Dia nggak godain si cewek ini bilang katanya mukanya merek boneka yang mau dia beliin. Ya, ayolah. Lajar, lajar. Wajar. Kalau misalnya enggak kepala-rakannya sepupunya. Ini penting. Memang gue tahu lu sayang banget sama Andre. Tapi nggak kayak gini-gini. Udah deh, Nef. Udah deh. Udah deh ya. Aku tuh yakin banget dia itu nggak mungkin lakas lingkungan. Terus lu mau dia ngomong kayak gitu ke semua cewek? Lu nggak dispesialin dong kalau kayak gitu caranya. Meskipun emang Ulan ngeliat Andre lagi barang sama cewek di situ. Ulan menapik itu. Seyakin itu, Kak. Ulan. Aku... Kamu ini aja. Hmm, tapi harganya kayaknya mahal deh. Nggak apa-apalah, harga mahalnya penting. Kamu suka? Iya. Nggak usah kali ya. Harganya mahal, Geng. Nggak usah. Udah nggak usah. Belajib. Serius? Iya, serius. Kalau lu bilang itu adalah sepupunya dia, oke. Tapi gue pengen nanya, dia ngebongin lu atau nggak? Hah? Lu coba telpon sekarang, diangkat atau nggak sama dia? Coba telpon. Coba telpon. Diangkat atau nggak sama dia? Kalau diangkat sama dia, lu tanya dia ada di mana? Guguh. Begitu? Begitu ga? Ada, Kak. Begitu ga? Masih bisa bilang dia ngga ngebongin lu sekarang. Dia nggak ngebunyiin apa-apa. Kan, dengerin, kalau dia sekukunya, gak mungkin dong, dia pasti terima terapang lo. Jalan, jalan, ikutin, 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 ikutin. Pada saat mereka pergi, gue bilang, udah kita ikutin. Sampai akhirnya dia naik kendaraannya dia, kita siapin kendaraan kita, ikutin. Ya, aku masih yakin sama dia, kalau gimana pun dia, aku tetep yakin sama dia. Ya, tetep sayang sama dia, Kak. Karena terlalu sayang sama dia, lo gak mikir dia bakal bisa sesuatu hari ngehianatin lo? Aku si Sukol, ngotot banget, ngotot banget, pengen ngasih tau. Ngetot banget ngasih tau sama si Wulan, kalau misalnya si Andre ini memang udah gak bener. Aku curiga sama dia, tapi aku tuh tetep yakin banget sama dia, Kak. Kalian tuh gak tau apa-apa, kamu juga, Nes. Aku pacar dia, tapi kamu telah ngurusin kita. Aku ngurusin kamu, karena aku sayang sama kamu. Iya, Nes, tapi tolong. Aku tuh gak bisa dipus terus-terusan, dia itu pacar aku. Kamu tuh... Perasaan cinsaku ini... Kita disini gak ada yang mau ngejahatin lo. Kita disini gak ada, kok. Gak ada sama sekali yang mau bikin lo putus sama cuman lo. Enggak, tapi kalau dia udah kayak gini, kalau dia ternyata jahat. Kak, aku tuh gak ikhlas. Kalau selama-selama aku dimainin kayak gitu, Kak. Ngesis, lu ngotot banget, ngotot banget, pengen ngasih tau. Ngetot banget ngasih tau sama si Wulan, kalau misalnya si Andre ini memang udah gak bener. Dan gue pun juga merasa seperti itu. Sampai akhirnya kita lihat si Andre ini sama cewe yang namanya Pinkan tadi, berhentilah di taman. Kita bisa kerajaan. Ya, Shay, aku boleh pukul kok. Bukan... Belum, aku akan pukul kok. Cuman sampai... Ini malah, udah gua dapet. Ini malah. Ini malah. Ini malah. Ini malah. Tea. Oke, ternyata ganteng. Dia masuk ke taman itu ya. Ganteng. Bila, wahid monitor. sabar oke gua pengen turun gua pengen turun ya gini aja gini bulan kalo emang lu masih percaya sama dia ya itu karena emang lu cinta sama dia karena lu bener bener yakin sama dia tapi gua pun disini juga ngerasa kalo gak ada salahnya untuk lu terus nyari pembuktian lagi gitu loh mau gak untuk kita turun kita liat apa yang dilakuin sama cowoknya lu sama cewek itu di taman itu kalo lu gak mau oke kita gak akan turun udah kita liat aja aku kak aku mau liat kak kalo bisa kuat lu mau kita liat aja Andre kayak gimana udah turun kita dari mobil yuk gads gads wahid lu sadap disitu dong coba sadap langsung diambil gambarnya itu mereka romantis romantisan tuh disana tuh aduh salah samanya ajeng ya iya adem banget ya pandemnya kayak kamu hehehe oh gombal muli tuh ini gak seadik adik sepupu apapun gak bakal kayak begini masih dapet banget kayak gitu sih wajar gak kalo sepupuan seromantis ini pegang pegangan rambut belukan kayak gini aneh banget itu udah daun bukti terlampau seri kau buang air mataku gak pernah kau tau dalamnya rasa cintaku aku suka kan? suka banget makasih ya ya aku pengen ngomong serius sama kamu mungkin ngomong apa? aku sih memang bukan cowok yang terbaik buat kamu emang sih kita baru kenalan tapi aku yakin kamu cewek yang terbaik buat aku kamu mau gak jadi pacar aku